Selamat pagi anak-anak, salam sehat buat kita semua pada kesempatan ini kita akan memperdalam kompetensi matematika kita, khususnya dalam Satuan Pengukuran Waktu. Kita akan perdalam kompetensi pada pagi hari ini melalui diskusi dan latihan soal supaya kompetensi anak-anak menjadi semakin baik. Oleh sebab itu, untuk bahan-bahan yang mesti kita persiapkan, silakan dipersiapkan terlebih dahulu. Bagaimana? Apakah sudah ready ya, anak-anak? Sudah ya? Oke, sebelum kita lanjut pada substansi materi atau pokok bahasan, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia raya. Terima kasih. 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 Baik, selanjutnya kita akan diskusikan pada muatan matematika yang kemarin sudah kalian dapatkan. Ya, dari sebab itu mari kita diskusikan bersama nomor satu saat saya minta Jaiselah dibaca soalnya. Sebuah mobil melaju di jalan tol dengan kecepatan tetap dalam dua jam. Sebuah mobil tersebut sudah menempuh jarak 144 km. Kecepatan mobil adalah 72 km per jam. Baik, Jaiselah 72 km per jam. Saya tanya sama Nigel, betul atau kasalah jawabannya Jaiselah? Betul atau kasalah, Nigel? Betul. Betul. 72 itu dari mana? Dari 144 dibagi dua. Perhatikan ya, kita akan diskusikan bersama. Oke. Sudah terlihat di layar kalian? Untuk papan tulis mister? Sudah mister. Saya tanya dulu. Oke, waktu itu dirumuskan apa? Untuk mencari cara kecepatan waktu, cara waktu itu disebutkan apa? Waktu dilambahkan apa? W. W. W sama dengan berapa waktunya? W sama dengan 2 jam. Baik, saya tulis 2 jam. Lalu, berikutnya. Apa lagi? Jarak tempuh. Jarak disebutkan apa? J. 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 Jarak tempuh. Jarak tempuh. 144. 144 km. 144 km. Nah, yang ditanyakan apa? Kecepatan. Kecepatan disimbulkan apa? K. Ditanyakan K. Oke, rumusnya. Sekarang untuk mencari K, kecepatan sama dengan apa? Kecepatan sama dengan J bagi W. Jarak dibagi W. Kita masukkan sama dengan berapa? Sama dengan 144 dibagi 2. Empat. Dibagi 2. Sama dengan? Sama dengan 72 km per jam. Ya, 72 km per jam. Yang masih salah diberikan pemerintah. Oke, silakan. Nih. Itu soal nomor 1. Bagaimana? Sudah? Sudah. Baik, sudah. Mister hapus. Nomor 2. Saya minta. Nomor 2. Mister minta. Oli. Pak John berangkat kerja ke kantornya dengan mengendarai sepeda motor. Lama perjalanan Pak John adalah 45 menit. Jika kecepatan sepeda motor Pak John 60 km per jam, maka berapa kilometer jarak rumah Pak John ke kantornya? Berapa? Punya Oli. Punya Oli hasilnya berapa? Sudah mengerisakan belum? 35 menit. 35 menit. Baik. Pak, kalau 35 menit. Itu berapa tuh? 2.700 km. 2.700 km. Terus apa lagi? Kiria mister. Kiria berapa? 45 km. 45 km. Aaron. Sama kayak Wiria 45 km. Kita buktikan ya. Tito, Aaron, Wiria, dan Oli. Kita buktikan. Yang pertama. Diketahui apa? Waktu berapa? Waktunya berapa? Waktunya 45 menit. 45 menit. 45 menit. Terus, selain waktu, apa lagi? Jalaknya. 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 Jalaknya disembuhkan dengan? Kecepatan. Kecepatan. Iya, kecepatan. Kecepatan. Jalaknya apa? Kecepatan. K. Kecepatan. K. 60 km per jam. Oke. Kecepatan. Sama dengan berapa kecepatannya? 60 km per jam. 60 km per jam. 60 km per jam. 60 km per jam. Oke. Yang ditanyakan adalah? Jalak. Jalaknya. Jalak. Sama dengan ditanya. Sekarang dijawab. Jawabnya kira-kira apa? Caranya mengerjakan berapa? K kali W. Jalak sama dengan? Jalak sama dengan? K kali W. K kali W. Sama dengan K kali W. Kali W. Waktu. Kita masuk, Kak. Kecepatannya berapa? Kecepatannya 60 km per jam. Dikali 45 menit. 60 km. Dikali. Berapa? 45 menit tadi ya? Ya. 45 menit. Sama dengan berarti berapa? Berapa jam? 0,35 jam. Atau langsung kita bagi 60 per satu jam. Iya. Betul kah? Iya. Betul kah? Iya. Sama dengan berapa? Kamu hitung aja. 45 km. 45 km. Ini jawabannya. Nah, silakan ditulis. Atau ini boleh kamu corek ya. Ini dicorek, boleh. Ini dicorek, boleh. Begini saja. Tidak usah sulit-culit. Sudah, silakan dikatakan. Sudah? Sudah? Baik. Kalau sudah, Mister habus. Masih ada lagi soalnya yang perlu kita diskusikan? Ada, Mister. Tiga nomor. Baik. Evelyn. Sebuah bus patas melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Bus akan menempuh jarak sejauh 100 km untuk sampai di tempat tujuan. Berapa lama? Caranya berapa? Caranya berapa, Evelyn? 100 km. 100 km. Oke, terus. Untuk sampai di tempat tujuan, berapa lama waktu yang dibutuhkan bus patas tersebut? Ya, berapa punyamu? Ini saya belum, Mister. Itu, baik. Siapa bisa pandu? Itu, Mister. Ya. Itu, Mister. Itu. Ayo, Pandu. 100, kurangnya 80, sama dengan 20 per 100, dikali 60, sama dengan 120 per 10, sama dengan 60 tambah 12, sama dengan 70 menit, 1 jam 12 menit. Satu jam 12 menit. Bentar, satu jam 12, 12 ke 18. Satu jam 12 menit. Apa? Itu, Mister. Bentar, bentar, bentar. Belum, belum. Punya pandu tadi berapa? Satu jam lebih? 12 menit. 12 menit, ya? Satu jam lebih 12 menit. Baik. Saya tanya punya depon. Depon? Telepon. Satu jam 15 menit. Satu jam? 15 menit. 12 menit. 12 menit atau 15? 15. 15. Baik. Ada 12 atau 15? Punya itu berapa? Satu koma 25 jam. Satu koma 25 jam. Baik. Punya Nedin berapa? Punya Nedin berapa? Punya Nedin berapa? Adrian? Adrian? Willia. Willia berapa? 75 menit. 75 menit. Jeselah? Aaron. Aaron. Aaron, Mister? Je, Jeselah? Satu jam lebih 25 menit. Satu jam 25 menit. Aaron? 1,25 sama kayak itu sama kayak itu baik kita buktikan sekarang kita cermati kita ikuti pembahasannya oke kecepatan kan 80 km per jam betul ya iya kita diskusikan semuanya perhatikan baik-baik lalu jaraknya 100 km yang ditanyakan apa yang ditanyakan adalah apa waktu untuk mencari waktu sama dengan apa rumusnya menteri waktu WPK JPOK 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 betul ya masa A C A Sama dengan kita masukkan jaraknya berapa jawabannya itu 100 100 100 dibagi 80 hitungan hasilnya berapa 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 betul jam hati-hati 1 jam itu 60 menit loh bukan 25 lho Kemudian berarti berapa? Satu jam, seperempat itu berapa? Satu perempat jam berapa? 15 menit punya telefon yang betul. Oke, dibetulkan yang lain. Menit. Nah, silakan dikatat. Begini, Kak Devon. Halo, Devon. Misal, Devon. Misal, Devon. Oke, po. Satu po empat itu desimalnya itu kan 0,25. Iya, Mister. Iya, kalau kamu hitung desimal. Untuk satuan waktu, satu jam itu berapa menit? Saya tanya. Nampung. Satu jam 60 menit. Kalau kamu bagi empat berapa? 15. Iya, sudah. Oh, om belum. Yuk, bihati. Sudah bisa, kamu sudah bisa, Ren. Ren itu sudah bisa, kurang cermat saja. Sudah bagus, sudah pas. Sip, sudah bagus. Oke, silakan dicatat. Sudah? Sudah? Sudah, Mister. Sudah, baik. Sudah. Kalau sudah. Yang lain bagaimana? Apakah sudah semua yang lain? Teman-teman yang lain bagaimana? Teman-teman yang lain bagaimana? Kalau sudah, akan beri mister soal berikutnya. Ya, silakan ditulis. Masih nomor selanjutnya. Misal, nanti tolong di game di classroom juga ya. Apanya? Soalnya. Yang di classroom nanti, kita kasih latihan soal. Jangan minta berapa kamu? Berapa? 10 nomor. 10. 1. 1. 1. 10. 5, 5. 15. 5, 5. 5, 5. 5 lagi. 5, 5. 5. Berarti tadi ada yang ngomong. Yang bilang 10 orang, 1 orang. Yang bilang 5, 3 orang. Berarti 3 x 5, 15. Tambah 10. Berarti nilainya 25 soal. Berarti nanti si terkirim kamu 25 soal. Sesuai permintaan anak-anak. Tidak. 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 Tidak soal berikutnya. Silakan di... Mau bilang buat soalnya bisa dikirim DWA. Soalnya kelas kemalaiknya nggak bisa dibuka. Ya. Nanti tugasnya Aaron itu. Kirim-kirim itu. Aleksa. Tenang aja. Tidak usah kawasan. Tidak usah kawasan. Oke. Pak jangan semangin banyak. Umar belum dikerjakan. Lima nomor aja. Mister. Lima nomor. Sesuai permintaan. Makanya kalau ngomong jangan celometan. Mister nggak suka kalau ditanyain semuanya omong celometan kayak pasar burung. Kalau sesuai yang baik itu ngomongnya bergantian. Berhubung semuanya minta ada yang minta sepuluh. Yang minta lima tadi tiga orang. Berarti nilainya 25 soal. Untuk cara kemalaan. Tidak misalnya. Tidak. 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 Kalau tambah lagi boleh. Tidak 20 mister. Tidak 20. Tidak 20. Berarti 45. Tidak. 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 Eran mengendarai sepeda motor selama 2 jam 30 menit. Eran seneng keluyuran ya, anak-anak. Sepeda motoran aja sampai 2 jam 30 menit. Di termata Pasuruan Malang, Surabaya, Ngalipasuruan Manai. Oke, saya ulang ya. Eran mengendarai sepeda motor selama 2 jam 30 menit. Dengan kecepatan rata-rata 48 km per jam. Dengan kecepatan rata-rata 48 km per jam. 48 ya, mister ya? 48, mister. 48 km per jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Eran? Berapa kilometer jarak yang ditempuh Eran? Silahkan dikerjakan. Waktunya 10 menit maksimal. Berapa jarak yang ditempuh Eran? Berapa kilometer jarak yang ditempuh Eran? Silahkan dikerjakan. Tadi kan soalnya 25 soal. Kalau ini benar, berarti tak korting 5. Berarti dapat 20. Tapi kalau salah, tambahlah ke 15. Mau? Mau enggak? Maaf, tapi saya tidak mau. Tidak mau. Kamu yang enggak dikasih. Tenang aja. Tapi tetap 25. Kuangin 20, baru saya mau, mister. Saya kesana. Sayul, siapa bisa? Angkat tangan. Baru ngajak, no. Sudah dimuntai. Itu Melvin sudah angkat tangan. Silahkan Melvin. Silahkan. No, Melvin? Oke. Yuk, pesak noise. Nanti kalau kurang mumet, ingin mumet lagi, bilang mister. Mister, saya ingin mumet matematika. Tak kasih. Tenang aja. Tidak usah bingung. Tidak usah bingung. Nedin, where are you? Itu where are you? Your camp is off. Tidak usah bingung. Kita tambahin teman loh soalnya. Ya, siapa bisa. Wiria. Wiria, raise hand. Silahkan, Wiria. Jawabanku 120 km. Berapa? 120 km. 120 km untuk Wiria. Baik, tunggu satu teman lagi. Baru kita cek kebenaran. Oke, Wiria? Jadi kita cek bareng-bareng dengan mister. Dibahas mendetail seperti tadi, saya roh mister. Telepon sudah? Eren tuh. Itu, Putri, Alexa, Nedin, Nikel, Irvan, Adrian, Melvin Chen, Messi, Messiah, Pandu, Jonki, Desela, Evelyn, Mika, Josie, Yuk, silahkan. Devon, angkat tangan. Berapa Devon? Apa, 20 km? 120 km. Sudah cukup dua orang untuk membuktikan kebenaran jawaban. Ya, ingat kalau temanmu benar, dua orang ini berarti tetap 25 soal saya berikan. Kalau dua orang ini salah, berarti dua kali lipat, mister berikan 50 soal. Ya, sesuai dengan kecepatan, kita diskusikan pelan-pelan. Kalau dua orang ini benar, berarti dua orang ini membantu kalian. Kalian bersama. Iya, Eren, ya. Semoga aja benar, Eren. Dua orang ini, Eren. Kalau dua orang ini, temanmu ini salah, ya wish, pakai 50, kalau kecewa arak. Ya, kita diskusikan bersama, mister akan share screen. Ya. Akan mister hapus dulu. Apa yang tulisnya mister? Itu? Ya itu ya. Kalau benar, cuma 25 soal. Kalau salah, berapa itu? Kalau salah, berapa itu? Kalau salah, berapa itu? 50 alias seket. Oke. Kecepatan berapa tadi? Kecepatannya berapa? 48. Kecepatannya 48, enggak, 4 jam. Kemudian, kemudian apa lagi? Waktu. Waktunya, Waktunya sama dengan, perhatikan, 2 jam, 3 jam berapa? 30 menit. Semua memperhatikan. Ini sulit. Maka, kita ubah. Jadikan pecahan dulu, berarti berapa? 2 jam setengah. Betul? Atau setara sama dengan 2,5 jam. Ini dulu caranya, mengerjakan. Kemudian apa? Jarak. Rumusnya jarak sama dengan apa? Jarak, rumusnya, kecepatan kali waktu. Sama dengan berapa? Berarti kecepatannya berapa? Masukkan. 48, 48 km, 48 km tadi, dikali berapa? 2,5 jam. Sama dengan 120 km. Ya, ternyata jawaban temanmu benar. maka cukup 25 soal. Tidak perlu ditambah. Kalian harus bersyukur, 2 orang sudah membantu kalian. Ya, silakan dicatat. Sudah? Di screenshot saja, cepat. Sudah? Silakan di screenshot. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, baik. Oke. Ya. lega rasanya, hati kalian, ternyata tidak jadi 50 soal, hanya 25 soal. Nah, itu caranya. Tidak lega, harus kurang. Tambahlah kurang. Tambahin lagi nanti. Bukan, bukan ditambah, tapi dikurang. 25 soal. Sudah dikurangin temanmu tadi kamu, sudah, mending kamu harus berterima kasih kamu sama Devon, sama Biria. Sudah menyelamatkan kalian dari 50 soal, menjadi 25. 25 dikurangin 20 sama dengan 5. Itu baru benar. Baik. Itu saja yang dapat mister sampaikan hari ini, anak-anak. Setelah ini masih ada waktu, sisa 15 menit ke depan, kamu persiapan untuk ulangan PGOK. Dan setelah PGOK, silakan ulangan tematik. Dan setelah tematik, nanti santai-santai, silakan malam-malam nanti kalau sudah selesai, kita berikan siang-siang hari, nanti kita kirim untuk soal cara kecepatan matunya. 55 saja. Masih untung, kamu mending, kalau Devon, Nambu Biria tadi benar. Coba Devon, Nambu Biria salah. Mulit, pakai seket soal. Yang makan sate, skorawan, ya. Oke. Ya, itu saja yang bisa mister sampaikan, kurang lebihnya. Mister mohon maaf, manakala tutur kata Mister mohon kurang berbenar di hati-hati anak-anak. Tapi itu tidak semata, itu adalah motivasi bagi kalian, supaya kalian terus semangat belajar bersama Mister. Karena bagaimanapun juga, kelas 5B harus menjadi teladan yang terbaik bagi semua. Salam inspiratif, tetap semangat belajar di rumah, dan salam sehat selalu, salam buat semua. Bye-bye. Bye-bye.